Baru masuk 4 hari sekolah, Paral Aditya, TikToker yang sudah diangkat sebagai adik angkat Dr. Richarli ini memutuskan untuk berhenti sekolah. Lantas hal ini pun membuat Dr. Richarli sangat begitu kecewa. Bahkan sebelumnya, Paral Aditya mengungkapkan keluh kesahnya di media sosial TikTok. Karena dirinya dituntut untuk mengganti rugi sebanyak uang yang dikeluarkan oleh Dr. Richarli atas pendaftaran dirinya sekolah. Ya, hal itu sangat wajar sekali. Karena uang yang dikeluarkan oleh Dr. Richarli untuk membiayai sekolah Paral Aditya ini memang tentu tidak sedikit. Dan kini Dr. Richarli mengumumkan, sudah tidak menganggap Paral Aditya lagi sebagai adik angkatnya. Seperti yang kita tahu, beberapa minggu yang lalu, pemilik perusahaan kecantikan, Atena, yaitu Dr. Richarli, mengangkat TikToker Paral Aditya sebagai adik angkatnya. Setelah mendengar kisah harunya yang ia ceritakan di TikTok, hal itu tentu menyentuh hati Dr. Richarli yang ternyata tanpa berpikir panjang, langsung menawarkan Paral Aditya untuk memutuskan keinginannya untuk membiayai hidup Paral Aditya juga neneknya. Bahkan dari pendidikan hingga kuliah kedokteran guys. Namun hal itu ternyata tidak semulus yang dokter kira. Paral kini malah memutuskan untuk berhenti sekolah setelah baru masuk 4 hari aja. Padahal disini Dr. Richarli mengaku sudah melunasi biaya sekolahnya senilai 16 juta rupiah. Tidak hanya itu, ia juga memberikan uang saku kepada Paral Aditya dan juga neneknya senilai 5 juta rupiah. Mulai dari melunasi utangnya dan juga memfasilitasi sekolahnya dengan laptop baru, iPhone baru, motor, dan juga sebuah kos yang dilengkapi dengan AC. Ya, Dr. Richarli mengaku sangat kecewa dengan perihal keputusan Paral yang berani berhenti sekolah dan juga kabur pulang ke Medan. Padahal, Paral Aditya sempat membuat konten bersama teman-teman barunya di SMA Palembang. Dr. Richarli mengungkapkan bahwa ia ingin meluruskan kesalahpahaman ini dan pitnah yang terjadi di media sosial dengan membawa Paral ke Jakarta sebelum pulang ke Medan. Namun ternyata Paral telah kabur ke Medan dan tiket pesawat pun yang dipesan oleh Dr. Richarli ini hangus guys. Sempat berpikir untuk membuat Paral bisa kembali melanjutkan sekolah, Dr. Richarli meminta Paral untuk mengembalikan uang senilai 47 juta yang dikeluarkan untuk Paral selama ini. Namun, keputusan Paral tidak bisa digugat dan Dr. Richarli memutuskan mengaku ikhlas dengan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Paral ini. Tentu, dengan terjadinya hal ini membuat Dr. Richarli banyak dukungan dari kalangan para netizen dan menyalahkan Paral Aditya yang dianggap tidak bersyukur dengan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Richarli. So, kira-kira bagaimana komentar kalian? Silahkan aja tulis di kolom komentar.